ha oke hahaha kan naon sih otot itu ngegemes tuh ya jadi kartu dikotok dulu tori doang waw endul ya? endul makannya aku suka berantem oh karena tasnya masih dipakai ambil ambil waw apa halnya di dalam? kok tegang itu sih kamu? enggak maksudnya kita kan tadi habis dimasakin sahur terima kasih kan Niki ini mahal banget loh kalau dimasakin Niki tamirzani mah misalnya enggak lah bukan masalah baso itu bener-bener endul banget sama orang enakan mana? orang belum pernah masakin baso oh belum pernah tapi masakin yang lain enak juga enak walaupun kadang-kadang ada juga yang hambat tapi enak rasa cinta iya bener Atta tadi kan udah bikin konten sama Atta nih oke iya kan ini ini kejadian langkah loh ini loh iya kan soalnya konten-konten aku tuh jarang banget sama orang-orang lain kolab sekolah itu tuh aku paling menghindari sebetulnya iya am ya betul oh jarang kolaborasi iya karena takutnya pada udah diajak gak mau gitu karena konten itu beda sama yang lain oke oke nah sebelum ke konten sebelum ke... apa ke... ayo apa ke... ke... ayo sebelum ke games ya oke ini kamu mau nanya-nanya dulu ya Atta oke hahaha kan naon sih atta tuh ngejemes tuh aduh 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 ternyata Atta tuh ganteng loh ganteng badannya bagus kulitnya bagus cuma sayang aja pendek apa ya badannya tinggian aku juga sama kakak ayo ayo ukuran sama toh tinggian aku ak tapi pas liat aslinya cakep lho aduh jangan puji-puji aku gini terus kok gak? masakutnya jadi gimana gitu beneran makasih lho ini aku sangat tershormat sekali bisa dateng di aku juga makasih lho, aduh Ata tuh mau main ke rumah aku lho aduh aku gemes banget ini 25 lho umurnya ini panjang nih urusan ini lu jangan ikut mancing-mancing banget gak kemarin tuh dia sempet DM, kak Niki minta alamat dong katanya gitu aku nungguin kamu mau ngirim apa ternyata dia mau ngirim badannya ke aku hampers lebaran hampers kok badannya ini kan kalo kesini mau collab kalo kemarin tuh mau ngirim hampers lebaran buat kak Niki kan aku ngirim ke semua temen-temen aku karena kak Niki termasuk salah satu kakak aku juga oh alhamdulillah amin ini tadi apa nama gamesnya iya apa tadi gue dibilang gak cat nama game nya adalah cubit jepit apa namanya gak ada namanya pokoknya gini peraturannya jadi kita main kartuni nanti yang menang itu akan yang kalah akan dijepit tapi nanti kalo Niki menang Niki berhak menanyakan apapun dan ini kalo misalkan kamu gak mau jawab kamu memang dijepit tapi dijepitnya di daerah mana pun oh oh bukan di kuping terserah mau di kuping mau di pentil mau di mana terserah aku ya makanya yang lebih baik kamu jawab aja oh oke oke nah kalo Niki tuh udah ada pertanyaannya di dalam gelas tuh udah disiapin nah kalo Atta nanti terserah deh mau nanya apa aja oke aku boleh ambilnya disini juga pertanyaannya enggak ini pertanyaan khusus untuk aku kalo kamu mau ngambil ya boleh ha 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 tolong berani ambil aku langsung pertanyaan sendiri aku freestyle oke kita kocok ya jadi kartu dikocok dulu ya dikocok nih tuh dikocok jangan kelamaan kok lama banget dong katanya jangan kelama ya anda mancing-mancing gak maksudnya ini aku bilang lama gak sih gue lama gak sih gue udah lama gak ngocok kayaknya baru ke malam terus malam eh 2 hari yang lalu apanya itu 2 hari lalu? ngocok kartu oh emang suka main kartu kak Niki aku suka main ayo buka bareng-bareng oke 1 2 3 kamu yang menang aku kayaknya kamu mau jepit aku enggak jepit aku enggak kok aku jepit-jepit ini aku pertanyaan aja tanya apa? apa yang susah lang? yang paling gak mungkin dijawab apa aja lah apa aja ini dari gila ini apa aja apa pernah gak Nikita Mirzani jadi simpenan? katanya gitu oh alhamdulillah belum pernah oh dijawab i swear tuh gak belum pernah oke belum pernah nyimpen laki pernah oh malah nyimpen orang nyimpen laki hampir hampir dipursa gila aja gila terlalu hujan ya terlalu jujur kan oke tuh udah ya kuas kuas ya mikin puas atas tuh gampang loh gimana maksudnya hahaha kan itu jawab maksudnya ayo 1 2 3 aku bakal menang lagi eh sama sama 2 waru menang lo eh2 sama gak ada gak ada 2 waru bener gak ambil lagi waru sama hati menang mana? waru menang siapa? menang waru nah yaudah waru menang aku paling tinggi soalnya tim lu kan lu silang namanya angka tadi bilangnya bukan waru iya kan ada lagi 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 hahaha ih 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 lu jadi tegang sih hahaha ayo aduh 1 2 3 ayo dong ayo dong hahahaha gede kok kamu menang terus sih? aku tuh penuh dengan emm ya bener dia laki-lakinya ini loh iya gila-gilaan loh oke pertanyaan selanjutnya tuh aku gak nanya-nanya nih hahaha gak seru oke hahaha harus dijawab jujur ya? harus dong aku jujur oke berapa penghasilan satu bulan? satu apa nih? youtube semuanya semuanya aduh hahaha itu paling susahnya hahaha kena dia permainannya sendiri hahaha hahaha ini ngedeketin aja ya ngedeketin aja ya enggak dong kan udah jangan pas-pas aduh jangan pas-pas banget enggak enggak kan itu pertanyaannya jujur kan tadi ini peraturannya tadi yang bikin jeleknya ya jeleknya ya jeleknya ya seminimumnya seminimum ya enggak maksimum-minimum ini mendul dong ini mendul dong oke minimum dulu iya 500 lah uh maksimum tapi semua ya udah all in semua dari salon jual pajama semua segituan maksimum 1 M aduh enggak 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 bisa diteka terka karena kan tergantung endorsement juga ini kan juga ngambil endorse kalau endorse kenceng waktu itu aja 2 hari bisa 1,8 M wow tuh cowok-cowok ya makin minder dulu ya dulu ya waktu yang kasus sama Elsa Sarif ibu Elsa itu 1 eh 2 hari ya 2 hari 1,8 M itu endorse doang story doang wow endul ya endul makanya aku suka berantem oh karena dapet uang iya hahaha jelek kan puas enggak ini tuh kalah mulu sih tau coba kali ini dah wah gede gede hahaha tapi aku gede enggak enggak gede kan rumahnya rumahnya sih gede iyalah keren banget desainnya juga aku suka banget ayo kayaknya dia percaya diri menang ayo 1 2 finally wuuu wah aku suka ini aku suka hahaha masal nih pertanyaannya nih waduh ini masih pertanyaan receh ini pertanyaan receh ini pertanyaan tidak sehoror yang ada disini oke jadi aku kasih kamu yang receh dulu iya jangan horor ini udah udah milih sini kamu pilih sendiri oh aku pilih sendiri langsung baca haredang 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 apa 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 baca dong berapa jumlah karyawan dan total ganji karyawan haredang 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 panas panas haredang 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 nyelain ases ini doang ya oke salah yang itu di dalam kotak jumlah karyawan ya iya kalo aku sih aku mirip kayak kakak nikki sih jadi yang banyak kan ada usaha ada youtube ada manajemen ada semua kayak semua yang diatur ya ee banyak sih kan ini iya berapa terus youtube kalau team manajemen aja itu yang gedung yang di pulau pinang bisa kisaran ya total berapa 20 ya ratusan iya kisaran-kisaran mendekati ee kalo misalah aku dihitung juga yang restoran segala macem pokoknya yang berpengaruh kayak kalo baju tuh sampe ke penjahit-penjahitnya konveksi bisa 200 200 oke gaji gaji karyawan gaji total pengeluaran berarti buat membayar gaji ee ini kalo gaji minimal misalnya 3 juta aja kali 300 9 miliar eh giju 900 900 ya itu kalo 3 juta kalo ada yang 5 ada yang beragam lah ada yang tergantung posisi dan lain-lain miliar lah aku harus gaji per bulan per month gaji gaji gajian tapi malah kalo lagi tanggal-tanggal segini aku tuh paling pushin oke 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 tuh jadi gaji oke ya udah dijawab jujur loh eh 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 ga nyampe sini padahal gue udah curang loh gue udah curang dari dia ngomong tadi asal kalian tau gue udah ini gue udah ini tapi gue malah salah kasih kartu aku tuh orangnya ga bisa jahat ga bisa culas tuh keliatan dari ini aku tuh kalo mau di jahatin tuh biasanya ada petunjuk aja terus itu di bikal kalo di jahatin ada petunjuk aku tau kamu ngertanya apa udah aku kalah tuh gue salah ngasih nih emang gue tuh ga bisa gue tuh ga bisa culas dari dulu ga bisa gue tuh ga bisa hahaha aku buka ayo ayo oke pertanyaan selanjutnya ini dia aku yang nanya iya sebutkan ini sebenernya kalo di jawab sih bisa bikin ribut hahaha gak masalah lah udah sering kok gak masalah bukan ribut sih biasanya orang lebih milih ga jawab iya biasanya menghindari konflik menghindari konflik siapa eh artis atau temen-temen waduh ga boleh ada yang disini ya iya yang paling dibenci nah ngoblin yang disini temen artis temen-temen kalo temen artis yang temen ga ada oke yang paling dibenci ga ada tapi kalo artis ada ga artis yang lo benci kalo artis yang dibenci ada ada mau disebutin beneran ada iya emang banget jujur aja ada tapi kalo temen artis yang berteman kayak Niki berteman sama Raffi Niki berteman sama siapa ga ada oke kalo temen artis yang benci siapa tuh? Kumalasari nah oke karena dia dulu waktu Niki mau melahirkan dia sempet bikin di insta storynya mudah-mudahan dia meninggal sama bayinya pas melahirkan nah itu sampe sekarang masih teriang-iang gitu itu makanya benci banget itu storynya masih ada masih di simpan oke jadi ada alesan untuk membenci orang tuh ada alesan oh karena udah di ya gitu ada lagi? sudah ya? oke next question oke ayo ayo gedean siapa? gedean siapa? namun dulu bisa coba coba yang ngocok Barang? Satu Dua Tiga Gue sial banget deh Dua Tiga Tuh kan Ini kita bikin konten buat dia ini Iya dong Gimana sih? Ya resiko namanya juga gak ada settingan Gak digi ini Iya namanya juga asli Jadi yang harus terjadi asli Ini kayak gini konten tuh kayak gini Oh asli asli aja Oke Iya Jadi Pertanyaannya Adalah Ini pisah-pisah ya Tetep cong Nanti kalo orang licik pasti lu kalah Hehehe Hehehe Mulai-mulai Aku gak ada sumpah Coba pertanyaan Lang Oke Oke Pertanyaannya adalah Barang apa Yang dikasih mantan Yang dikasih mantan Dan mantan kasih ke Kak Niki Yang paling mahal Tapi paling dibenci Enggak Enggak Maksudnya sering ngasih barang Lo iya Aku ya sering ngasih barang Oh jadi kayak gitu kalo lagi deket sama cowok Ah temen kamu aja gue kasih tas kok Siapa nih? Vero Gak kaleng-kaleng lah Abis itu minta balik ah Di Brotherhood Lu ambilin tuh tasnya Masa diminta balik lu gini juga Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Gak ikutan Masih itu quick questions Oke Harus jujur ya Jujur dong Harus jujur Uuuh Aduh Kenapa sih ini Aku benci banget Ayo Satu Dua Tuh Kenapa sih Kenapa sih Ya namanya juga Aku tuh Alhamdulillah ya Kak Selalu beruntung ya Hidupnya Padahal ini pertanyaan udah banyak banget loh di Oto Emang Ya Oke pertanyaannya adalah Minta bantuan lagi Minta bantuan lagi Kone friend Takutnya ada konflik nanti habis videonya Konflik lagi Konflik lagi Oke Aku suka konflik Iya Ada dia kok nanti Bagian huru hara Wah Jadi pertanyaannya apa Pertanyaannya kurgan disini tenang kok Santu yang dijawab Eh Santu yang dijawab Iya Nggak santu yang dijawab Tanya Panik Panik Biasanya 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 Pak Kemi Apanya Indum Jatuh Awain Jaga aslak Ya Ya Jaga asli Ya bener Ya bener Ini saya udah gak bisa mundur lagi loh Kak Takut Koneg gede Mana Aku suka Aku suka Aku suka Gede Aku suka Aku suka Gede 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 Apa Coba kenapa waktu itu sempet viral kak Nikita bongkar ATM kenapa harus ngelakuin itu itu kan awalnya Billy duluan tapi kenapa di itu oh enggak awalnya Nikita duluan bongkar ATM waktu lagi hamil jadi ceritanya adalah ada segerombolan orang itu selalu bilang oh Nikita tuh duitnya dari kak Fitri duitnya tuh dari kak Fitri gitu loh enggak percaya banget kalau aku tuh punya uang akhirnya aku bilang nah ini oh lagi emosi lah iya lagi hamil, namanya lagi hamil kan up and down terus akhirnya aku buktiin lah ini ATM gua buat beli sayur aja segini oh itu viral langsung itu viral langsung artis-artis lain pada ngikutin termasuk Billy gitu oh jadi gara-gara konten itulah lame awalnya iya, tapi itu udah lama banget baru si Billy sama Uyak Uyak tuh bikin oh jadi pertamanya itu karena diombongin orang dulu tapi sebenernya iya gara-gara viral itu kan ada beberapa artis yang pro dan kontra akhirnya kan ah kalau yang gak suka mah gak ada duit aja oh iya kalau punya duit mah pasti bangga lah sama uang yang ada di ATM-nya itu kan motivasi orang supaya lu bisa kerja nggak gitu supaya bisa dapet penghasilan yang lama caranya orang menunjukkan gua kerja tuh beda-beda soalnya ya itu kita nyombongin ini dibilangnya sombong, noras segala macem padahal enggak sebenernya itu untuk motivasi orang-orang misalkan kayak Niki-Niki aja dari yang terpuruk bisa kayak sekarang oh gimana caranya ya kerja keras bukan cuma doa doang tapi juga harus bekerja jadi rezeki itu jangan ditungguin tapi diambil dikejar dikejar banget tuh dijak sekali ini terakhir oke ini terakhir ya karena aku tuh kalah melulu jadi pertanyaan-pertanyaan di otak ini juga udah gak guna ya mudah-mudahan yang terakhir ini menang oke yang Cuma single lady aku single lady aku single lady aku bisa keren banget Bapak sangat, ayo ayo Yakin kak, menang nih? Yakin, yakin, insya Allah Oh yakin Ayo, cepetan Satu, yakin? Iya Gak tau aku selalu beruntung Gak udah, yuk satu, dua, tiga